hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya bu devia dan untuk hari ini saya akan bikin cemilan yang sangat enak simple pokoknya ini tuh gurih banget silahkan ya teman-teman coba di rumah ini anak-anak pasti suka banget bisa juga ini buat usaha rumahan ini saya akan membuat cimol anti meledak ya teman-teman ini cara bikinnya gampang jadi simak terus ya ke proses pembuatannya sampai selesai disini akan saya siapkan dulu ya satu bersatu ini saya akan siapkan dulu bumbunya ya saya gunakan 3 siung bawang putih saya tambahkan garam sedikit lalu kita haluskan ya ini saya menggunakan ulekan tapi misalkan teman-teman gak suka ngulek bisa menggunakan blender ya teman-teman jadi bebas pokoknya bawang putih halus bisa juga bawang putih bubuk ya kemudian setelah halus kita sisihkan ini sekarang saya akan rebus air ya ini saya gunakan 500 ml air dan bawang putih yang tadi sudah kita ulek ini kita masukkan ya teman-teman dan direbus sampai airnya itu mendidih ini sudah mendidih kita matikan apinya ya kemudian ini saya akan gunakan tepung tapioca ini saya beli 500 gram ya kita tuang semua kita tuang semua ya teman-teman dan saya belinya itu yang kiluan teman-teman dan ini saya tambahkan tepung keriku 2 sendok makan kita aduk-aduk dulu ya ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan saya tambahkan bumbu ada kaldu jamur 1 sendok makan, lada bubuk dan juga penyedap rasa ya ini kita aduk-aduk kemudian air panasnya ini kita tuang ya sedikit demi sedikit dulu kita aduk menggunakan centong seperti ini ya pokoknya sedikit-sedikit aja dulu teman-teman baru kita aduk-aduk supaya tercampur rata gitu dan saya nanti akan menggunakan tangan ya untuk ngaduknya dan pastikan tangan kita itu sudah dicuci bersih ini biar lebih mudah aja jadi saya gunakan tangan ini kita ulenin sampai adonannya itu kalis ya nih sampai seperti ini teman-teman pokoknya sampai kalis gitu lah nah untuk teman-teman yang sudah dukung terima kasih banyak ya teman-teman atas dukungannya selama ini pokoknya semoga teman-teman berkah dan sukses selalu amin nah ini saya siapkan wadah ya untuk adonan cimolnya ini sekarang saya akan mulai bikin bulatannya ini saya bikin bulatan kurang lebih nih sebesar biji klereng ya teman-teman pokoknya sebesar klereng gitu lah dan untuk wadahnya ini saya olesin eh bukan olesin ya ini saya kasih tepung tapioca sedikit supaya nggak lengket gitu ya teman-teman jadi saya alasin menggunakan tepung sedikit aja nih jadinya banyak banget loh untuk setengah kilo aja itu jadinya tuh banyak banget cimolnya oh iya ini atasnya saya taruh tepung lagi ya tepung tapioca itu pakai ayakan supaya nggak lengket gitu ya soalnya ini jadinya banyak dua susun gitu nah ini sudah hampir selesai kita bikin bulatan tuh jadinya banyak banget nih sudah selesai ya teman-teman nah kemudian ini saya siapkan minyak ya akan saya goreng ya ini minyaknya secukupnya aja kemudian kita masukkan adonan cimol dan pastikan apinya itu kecil banget dulu ya pokoknya jangan besar-besar nanti kalau besar-besar itu bisa meletus teman-teman jadi gunakan api kecil ya kalau untuk pertama-tama itu api kecil dulu nah seperti ini nih sudah misalkan mau matang ini mulai mengapung ya untuk adonan cimolnya ya teman-teman nanti dia juga akan misah ini agak sedikit lengket-lengket gitu apa maksudnya agak nempel tapi nanti kalau sudah kering nih misah nih seperti ini teman-teman ini sudah agak kecoklatan akan saya angkat ya nah kita tiriskan dulu tuh hasilnya bagus banget kan teman-teman ini enggak meletus loh jadi ini hasilnya mulus banget ini kita goreng untuk yang kedua ya pokoknya gunakan api kecil ya jangan api besar-besar itu nanti kalau terlalu panas itu malah meletus teman-teman jadi pastikan apinya api kecil ini untuk gorengan yang kedua ya pokoknya ini kita goreng sampai benar-benar selesai nah ini setelah kecoklatan kita angkat ya teman-teman dan kita tiriskan dulu tuh hasilnya bagus banget kan mulus dan cantik nih ini masih ada sisa sebenarnya teman-teman tapi ini saya taruh di piring sebagian kemudian ini misalkan teman-teman mau jualan bisa gunakan soterofoam seperti ini ini yang biasa buat seblak ya tapi misalkan bisa juga menggunakan mica mica yang putih gitu ya yang bening plastik enggak apa-apa jadi misalkan teman-teman mau buat jualan tinggal disesuaikan aja untuk wadah ya tapi kalau misalkan ukuran seperti ini bisa dijual dengan harga 3 ribuan atau apa namanya 4 ribu ini kalau disini biasanya 1 apa seribu itu 5 kalau enggak 10 tergantung buletan besar kecilnya ya ini saya tambahkan bumbu asin gitu ya dan ini saya tambahkan bumbu balado ya ini pedas manis balado ada teman-teman misalkan buat jualan itu di warung pasti ada bilangnya bumbu balado gitu jadi ini saya tambahkan bumbu balado kalau untuk rasa bisa gunakan pakai aida juga bisa tapi kalau menurut saya ini pakai yang bumbu balado gitu lebih enak untuk asin-asinnya juga ada yang kaldu ayam silahkan ya teman-teman coba di rumah ini bisa buat jualan ya dan untuk teman-teman yang baru gabung selamat datang ya jangan lupa untuk tekan tombol like komen dan subscribe-nya terima kasih banyak ini mohon maaf ya teman-teman jika saya suka ada salah kata terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati